Intro 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 Paket paket Hei, kenapaan tuh Rery Jis? Hei, dari JNE nih Gue buka dulu lelemnya, biar gak geribet Ini dari Bos Dio Panji Pratama AK Pratama Tactical Seperti yang gue bilang yang main-main Kemarin, itu Pratama Tactical Sudah mengeluarkan desain-desain kawas terbarunya Ini kayaknya desain terbaru lagi Gue belum dapet, makanya dikirimin Kita bukanya nih, kayak apa ini Dapet dua, bro Ya kan, selalu istimewa Nih, dia nih Ini helmnya kan kayak helm gue yang gue tadi pakai Tuh, lihat Keren kan? Warnanya abu-abu Satu lagi Set Set Ini warnanya Abu-abu terang kayaknya Ini helm juga nih Lihat tuh Yoi gak lo? Ini kayaknya gue mau pakai yang ini nih Ya kan? Sekarang gue pakai ya Satu, dua Ya Sekarang gue pake Nih, lihat Keren kan? Desainnya keren banyak adem Lu jangan sampai ketinggalan Kalau lu mau lihat Cek desain-desain yang lain Ada di Instagram Pertama ada skor tactical Dan gak usah pakai lama Kalau mau beli Sikat Karena pasti Cepet sold out nih bareng-barengnya, bro Oke Oke Sekarang gue buka dulu video gue Selamat gini hari Kembali lagi dengan Salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya Kali ini gue ingin membahas salah satu gear Di airsoft Tapi gak Penting-penting banget Penting-penting banget Tapi penting Buat mengabadikan Momen-momen lu Pada saat bermain airsoft Apa itu dia? Kita lihat Gue akan membahas ini Versi gue Gue kurang pandai untuk mereview Sesuatu yang berbau-bau gadget Jadi Apa yang gue tau aja nih Nah Ini dia Yang akan gue bahas adalah Kamera action cam Memang beberapa saat Belakangan sampai sekarang ini Banyak teman-teman kita yang suka Mengabadikan Momen-momen Pada saat sukir mereka Untuk jadikan video Untuk dilihat berikutnya Hari-hari berikutnya Ada banyak macam tipe Atau merek dari action cam Seperti Brica Xiaomi Sony GoPro Dan yang ini DJI Cosmo Action Gue baru beberapa Bulan yang lalu membeli Karena reviewnya Ini adalah saingan dari Gopro 8 Lu gila Gopro 8 Saingannya ini Harganya Jauh dibuat Gopro 8 bro Nanti kita lihat secara dekat Apa kelebihannya Kenapa gue akhirnya pilih ini Kalau secara fisik Kalau saya kelihatan lo lihat Di antara kamera-kamera action cam Yang pernah ada Atau yang pernah familiar kita lihat Itu cuma ada monitor di belakangnya Ini ada dua Lu bisa lihat depan belakang bro Ya kan Oke sekarang kita review dari dekat Apa aja kelebihannya bro Oke ini dia Kardusnya Osmo Action DJI Hai Apa aja Dalam paket pembeliannya Tentunya satu unit kameranya lah ya Di dalam dos ini Ada paket pembeliannya Berupa Ya biasa lah Ini housingnya Housing ini terbuat dari plastik Cukup keras Nanti kita pasang Dan ini biasa Kabel cadir aja Gitu Oke gue sekarang akan review secara singkat Dari bodi fisiknya aja Oke kita bisa lihat disini Itu perpadu antara abu-abu gelap Dan abu-abu terang Seperti tadi yang gue jelaskan di awal Gue rasanya kelebihan Secara Yang bisa kita lihat secara fisiknya adalah Disini monitornya ada dua Bisa lihat dari depan Dan bisa lihat dari belakang Lensanya cukup besar Kita kembali ke atas Di atas ini Ada tombol Buat nyalain on off Kemudian recording Dan ini ada lubang sound record Di bagian atas Di bagian samping kanan Juga ada Cukup dua aja kayaknya lubang untuk sound recordingnya Di bagian sisi sebelah kiri itu ada Tombol untuk Lubang charger Kita buka Bisa lihat nih Buka aja pencet ke bawah Nah disini ada lubang charger Dan disini ada tempat menaruh Mini card Oke Bagian bawahnya ini ada tombol untuk membuka baterai Kita dengar pencet ini aja nih Nah Buka Oke sekarang kita akan masukkan ke dalam housingnya Ini housingnya Tadi gue bilang terbuat dari plastik tapi cukup kokoh Bahannya tebel Jadi mungkin gak mudah hancur Kita masukin Oke sekarang kita coba nyalakan Disini ada tombol powernya Kita nyalakan Nah disini bisa lu lihat Hosingnya itu Itu udah ada Lampunya Buat menanda kalau Kamera ini on Disini ada kamera recordnya Oke tadi gue bilang layar itu bisa di belakang dan bisa pindah ke depan Hanya dengan mengetuk bagian monitornya Nah Dia pindah Tuh Jadi full kan Kalau kita pindahin lagi ke belakang dengan mengetuk aja Tuh cukup tanggih jadi lu gak repot Kalau kita geser dari atas ke bawah Ini adalah menu-menu untuk men-setting kamera ini Tuh ada voice control ada snapshot Blah-blah-blah-blah-blah lah ya Kalau kita geser dari bawah ke atas Dia ini untuk mengatur atau men-setting Besar kecilnya size yang akan kita record atau rasio dari monitor ini Tuh bisa lihat dia kalau kita geser ini dia full Kalau kita geser kesini dia agak kotak begitu loh bro Oke tombol yang ini itu adalah shortcut juga untuk me-sort cut untuk ke bagian mode dari kamera Misalnya nih gue pencet ya Nah ini ada video Ini ada foto Ada slow-mo Ada timelapse Dan hyperlapse Kalau kita mau memilih video kita pencet aja ini Nah itu ada video Ini kalau kita slide ke atas Ini ada untuk mengatur Besar kecilnya fps atau resolusi dari video kita Ini bisa sampai ke 4K Nah tuh lu lihat 4K fpsnya bisa sampai 60 Nah Kelebihan dari kamera ini adalah salah satunya adalah Adanya Rocksteady Rocksteady nih Rocksteady itu fungsinya adalah untuk men-stabilisasi video yang kita ambil Jadi kalau kita di kalahkan Itu akan stabil gambar smooth Nggak goyang-goyang Tapi kalau kita matiin Lu goyang-goyangnya parah Jadi kalau lu mau yang sukir jangan lupa dinyalain Biar gambarnya smooth Gitu Kalau kita geser dari kanan Dari kiri ke kanan Itu untuk melihat hasil preview kita Kalau kita dari kanan ke kiri Set Itu untuk mengatur auto atau manual dari kamera ini Ada ISO nya atau segala macam lah Kan keren kan Begitu dah Gua nggak ngebahas tentang isi dalam dari ini Lu bisa lihat di reviewer yang emang Khusus untuk Gadget Gua nggak kurang pasir lah kalau ngebahas tentang ini Jadi Gua rasa ini kamera cukup asik Cukup menjadi alternatif lu Buat sukir ataupun buat nge-vlog juga Oke Sekian dulu review singkat dari DJ Osmo Exxon Semoga kamera ini bisa menjadi salah satu pilihan anda Untuk dijadikan Alat perekam permainan sukir anda Apabila ada salah kata atau kekurangan dari review tersebut Mohon maklum Karena gua bukan review gadget Satu lagi Jangan lupa Ini Bajunya Pratama taktikal Lu kudu punya Lihat di Pratama ada skor taktikal Instagramnya Oke Selamat gini hari Sampai jumpa di video berikutnya